dikasih yang maling dikasih yang sholat dikasih yang tidak sholat dikasih yang nyembah Allah dikasih yang tidak nyembah Allah dikasih yang nutup orat dikasih yang buka-buka orat dikasih yang memperjuang berikan orat dikasih, tanpa dikasih karena Allah mahal mengasih tapi kita tidak cukup dikasih juga butuh disayang, jangan sampai di dunia dikasih sama Allah tapi di akhirat, direbus 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 gimana? mudah-mudahan dan pastinya kita semua butuh dikasih sekaligus disayang Allah apa yang Allah kasih kepada kita hati kita jadi tenang orang lain jadi sayang orang lain jadi senang dan Allah makin makin sayang bapak dan ibu yang dikasih Allah subhanahu wa ta'ala yang sama-sama kita hormati Allah muliakan yang paling banyak jasa dan amal solehnya di Darulul ayah anda guru pendiri Darulul dokter K.H. Ahmad Suhaib Nasan semoga guru-guru di Darulul khususnya pimpinan penopesantren Darulul K.H. Ahmad Topik K.H. S.A.G bagian pengasuhan penopesantren Darulul Ustaz H. Darno Ahmad M.A.G dan semua keluarga besar Dewa Nasanti wali santrinya aluninya semoga Allah panjangkan usia dan kesehatan amin amin kesejahteraan amin kebahagiaan amin karyan-karyan besar amal solehnya bagi umat amin ya Allah ya Rabbah amin hari ini spesialnya saya datang ke sini pertama saya menolak isi jadwal untuk jadwal yang belum ada hari ini spesial saya datang ke sini saya menolak mulai pacar pokok kayaknya hari ini saya menolak janwal yang belum ada nolak isi janwal yang belum yang kedua sebenarnya sekarang saat ini saya mengisi seramah di Jepang berhubung dari Jepang belum ada yang ngendam ya sudah saya disini aja itu saya ingin di Jepang betul tak enggak bisa disini aja bapak dan ibu yang yang berhubung ayah bunda ibu bapak abang kakak para cabi para adi cabi umi dan cumi tahu cabi calon abi cumi itu calon umi yang terangkan Allah sebelah kanan saya ini adalah para agang sol ayah ganten yang depan saya ini para dupi sol kita cantik ya soleh baik bapak ibu yang berhubungi Allah kita hadir disini ini namanya pesatannya Masya Allah tadi disampaikan kita sudah mendapatkan beri pasal ini hari apa hari ini hari apa ahad ibu-ibu hari ini ada apa ahad Allah hari ini bapak-bapaknya ganteng Masya Allah hari ini minggunya cantik soleh Alhamdulillah hari ini hari ahad hari minggu kita tetap berkomit menunggu untuk ilmu supaya hidup makin tawal tu supaya hidup makin bermutu hati makin tawal tu tawal tu kepada ilmu dan tawal tu kepada guru yang jadi cara ilmu ini pesantin darun ulum darun ulum ulum yang sepanjang karena ini lebih sepul darun ulum untuk pakai ilmu betul jadi orang yang ditarun ulum orang-orang yang cinta ilmu cinta ilmu aduh saya sampai saya sampai ya supaya Allah Allah menunggu dan menunggu ilmu yang menangkan ternyata seseorang cuma dua satu imam yang kedua ilmu itu yang seragam seragam oleh seragam itu lah kenapa habibi kenapa 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 habibi itu dengan saya agak beda bikinnya pendek pendek bener tapi jadi wakil presiden kuliah di Jerman pintar luar biasa apa namanya penemuan beliau sudah dipatenkan banyak sekali yang mengangkat beliau apakah karena kehebatan fisiknya bukan apakah karena ketampanannya bukan fisiknya fisiknya kecil yang mengangkat dirajat beliau satu iman yang kedua ilmu di satu sempatan forum ilmiah internasional beliau ceramah satu jam dibayar berapa di Indonesia apa di luar dibayar berapa 700 juta bayangin satu jam 700 juta kenapa bukan karena sepadanya bukan atau karena bukan kenapa karena isi kepalanya kita kita sama-sama punya isi kepala kita sama-sama punya kepala tapi yang membedakan adalah isinya kalau isinya di isinya di dijejali kepalanya isinya dijejali oleh konten tiktok instagram youtube panceng twitter apalagi snap video scroll setiap hari ya sudah yang ada adalah GTA GTA ini galo kian afil kenapa karena dia mengambil pilihan pilihan yang gampang ade-ade kalau segini hari yang paling enak pilihannya apa sesuai nafsur duduk lembahan sampingnya ada kopi ada cak goreng sambil setel tiktok betul gak yang kita pilihan itu itu kan pilihan yang ringan pilihan yang ringan sampai apa sampai duhur duhur makanan nantuk sholat duhur lewat asal kamu lagi main tiktok lagi itu pilihan yang ringan kalau hari ini adek-adek pilihan ringan sebelum tiktok kebahan nanti yang terjadi adalah kehidupan yang sulim kenapa karena sekarang sudah set in saham mengambil pilihan yang mudah mudah yang ringan kalau hari ini memilih pilihan yang berat harus belajar bangun bahasa inggris belajar bahasa mandari bahasa arah secerana sudah mudah tapi nanti hidup tidak akan dianggir apa hari ini mengambil pilihan yang sulit betul setuju hari ini saya akan mencoba mencoba dengan bahasa 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 mandarin bahasa 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 isan karena saya tidak bisa baik saya akan mulai dengan bahasa misalnya kita rumput di sini karena dorongan satu dorongan cinta dalam bahasa inggris ada kaedah mohon dikoreksi ini kaedah lama saking lamanya saya juga kadang-kadang rupa jangan diulang ya sebenarnya terjemah hasilnya burung yang memiliki warna kulit warna warna kulit warna warna burung yang sama menclo bidahan yang sama orang-orang yang punya kopi kesenangan kepentingan yang sama akan ngumpul sama sama gojek ngumpul dengan tukang gojek tukang belut kumpul dengan tukang belut tukang garpeh kumpul dengan tukang garpeh tukang brosip kumpul dengan tukang brosip tukang selawatan ngumpul halus dia bilang siapa hanya 10 ribu saja eh kita siapa kalau kita berpunyi sini karena satu alasan cinta kepada rasulullah salam alih wassalam karena ini bukan saya ini bukan musik ya bukan misal bukan boleh saya 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 jangan boleh kalau tidak boleh saya terima yang kita sama-sama Ku ingin engkau tahu Betapa ku hindungkan syafaatmu Aku baca salawat Aku hindungkan syafaat Ku baca maulintiba Semoga bersama Nabi di surga Ku baca kita berjanji Sintur tulah maulintib Nabi Selahnya aku ikuti Semoga di surga bersama Nabi Amin Karena seseorang akan bersama dengan yang dia cintai Suatu hari datang pada Nabi seorang anak muda Ya Rasulullah Gampang menjadinya hari kiamat Rasulullah akan ditanya Wahai anak muda Apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari itu Jawabannya Ya Rasulullah Ibadah Senyur 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 Gak gitu sih sebenernya Cuma dia kiamati saja Tepai Tepai Menjujuk Apa Jawa Nabi Anta ma'aman ahbabda Almar u'ma ma'aman ahalb Seseorang akan dihentukan dengan orang yang Dicintainya Kalau Ibu mengagumi mengidolakan mencintai Like Katy Perry Kalau temen-temen santri mengidolakan siapa Justin Bledera You know Justin Bledera Yang latinya gini Just the way you are Artinya apa Just the way you are artinya apa Jangan ngantuk saat penegiannya Hati-hati mencintai Karena seseorang akan dihentukan dengan yang dicintainya Dan lalu orang yang mengagumi mencintai Itu biasanya ngikut betul Adik-adik yang mengagumi John Wenon Adik-adik yang mengagumi mengidolakan Metallica Siapa lagi? Kurt Cobain Indolanya pakai body cleansing Pakai titik dia yang ikutin betul Indolanya pakai tattoo dia yang ikutin Kenapa? Adik-adik putri yang menyukai JKT LPA Jelly Bell Chibi Chibi Maka yang dilakukan oleh Chibi Chibi itu Diikuti Ada yang mengidolakan Noronado? Ada ya Kenapa gue ada Noronado main jam 2 Di Bela Delaim bangun jam 2 Kucuk-kucuk kemana lagi pipis nonton bola Sampai jalan subuh Jalan subuh ngantuk Ketiduran Subuh lewat Bela Delaim siapa? Bela Delaim Pertanyaan saya Apakah Renato-nya Kena sama Adik? Yang kaya Renato Yang mempelai Renato Sekarang subuh lewatnya Dapat 20 juta Sampai Dapat penghargaan Youtube Dalam waktu setiap jam Sampai Masya Allah Tapi Mengidolakan Nabi Muhammad Sesetiaan Hanya Cinta Pasti Dibawas Halo Imah pernah jatuh cinta? Sama seseorang lah dulu ya Jatuh cinta Mencinta Mencinta Rasanya Halo Enak gak kalau cinta Cinta bertepuk sebelah tangan Enak gak? Agak enak Sakitnya dimana dong? Sakitnya tuh disini Alhamdulillah Alhamdulillah Bukan maksudnya Saya bebas enaknya Halo Shhh Banyak orang yang tidak tahu Banyak orang yang tidak tahu Sebelum temui itu Nikah Sama siri sungkar Sebenarnya saya Sama siri sungkar Sudah sama-sama mau Saya mau Sama siri sungkar Siri sungkar juga mau Mau ke kamar mandi Nah itu masalahnya Saya mau sama mahal ini Mahal ini Mau mundah Nah itu masalah Itu namanya Cinta bertepuk sebelah Tangan Kalau kita belum bertemu dengan mahal ini Misalkan Bisakah kita mencintai beliau Dan beliau Bisakah menghendal kita Nanti akhirat Gak bisa Ada satu cinta yang tidak diawali Karena saling jumpa Ada satu windu yang tidak diawali Karena pernah bertemu Itulah cinta dan rindu nabi kepada umatnya Itulah cinta dan rindu umat kepada customize ış Mata Bapak sekali ya, hari ini pengajian Kalau sedang pengajian, ibu bapak jangan mengatuhkan Salatullah, Salamullah, Al-Quran, Rasulullah Salatullah, Salamullah, Al-Quran, Rasulullah Nabi juga manusia Bahagia dan terluka Saat uji yang mengandar Itulah tahun terluka Salatullah, Salamullah, Al-Quran, Rasulullah Salatullah, Salamullah, Alayasim, Habib, Jinnah Di Mekah, Nabi berda'wah Menciarkan agama Allah Sungguh sangat tidak mudah Sampai dengan berdarah-darah Salatullah, Salamullah, Al-Quran, Rasulullah Salatullah, Salamullah, Alayasim, Habib, Jinnah Sekarang di era Berkembang pesatnya teknologi Si Ardawah itu mudah Misalkan begini Tinggal bikin broadcast Mami sama-sama ingin pelajian Langsung disebab ke sekian ringkota Nabi sama dulu Enggak ada Yusuf Enggak ada Pak Cepok Enggak ada Tadlam Enggak ada Tujol Enggak ada Gimana sobat Sedangkan Nabi harus da'wah Mendawahkan Yusuf ini kepada Seluruh alam Alam apa? Alam manusia Termasuk alam? Al-Qaib Betul Karena Jinnah juga ada Jinnah Kalau ada Jinnah Islam Kenandang Tawah Nabi Apa gimana? Mudah-mudahan bagaimana? Gimana susahnya Pak? Enggak ada teknologi Masya Allah Kecuali dengan pertolongan Allah Sebenamu Wa Ta'ala Kalau jangan dulu Mungkin Orang gak bisa sholat Orang gak bisa ngaji itu Masih al-atuh Dimapain kenapa? Belum tersentuh tahun Kalau hari ini Belum bisa ngaji Gak bisa rajakan sholat Menurut saya sih Sudah kaida itu Sudah ada Untuk Di Youtube Ada banyak fasilitas belakang Bapak ibu yang dilapati Allah Sebenamu Wa Ta'ala Saya Termasuk orang yang ingin dapat pahala hari ini Jadi supaya pahalanya tidak digorong sama dia Maka saya ingin bagi-bagi hadiah Setuju? Baik Tolong dijawab Jawabannya Nabi Allah Muhammad Ibu bernama Adina Adiullah Muhammad Aku tahu nama bangannya Adiullah Muhammad Arjulmu tahu nama kakeknya Adiullah Muhammad Siapa nama neneknya Siapa nama neneknya Siapa nama neneknya Itu gampang banget jawabannya Satu, saya hitung satunya seribu 998 999 Seribu habis Adi yang tahu namanya Nilainya Abdul Tolib Budak, bisa jawab Lima Enggak gue beli ben Serius Atau call a friend Atau ada disini-disi tetangga Enggak ya kan Enggak, enggak kan Enggak, Masya Allah Mau nyerima 10 hati-hati Bukan dengan saya Sebentar Anaknya berapa Anaknya berapa Enggak, Masya Allah Nanti saya orang nyanyi Usulnya beliau Dan yang lain Apa nama Single high point physical Dan sesuatu Anak orang Siksa Enggak, enggak usah Tamahin lupiah Nanti itu sudah banyak Kalau masih adek-adek Saya tamahin lupiah Nama istri Kakek Nabi Siapa? Nama neneknya Siapa? Fatima Nidia Atau Nyonyan Abdul Muttalik Gini Selama ini Yang sering disebut Dimaulitakim Somirat Masjid Talim Masjid siapa? Samanya kayaknya Itu nenek Cempuruknya Aku gak benar Yang sebutnya Aku gak benar Yang sebut Saya ingin Saya ingin Baik 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 Tersebut Tadi saya sudah Mendoakan Yang masih Satu posisi Bina Bina Salatullah Salamullah Ala Tuhan Subillah Salatullah Salamullah Ala Yasir Al Ibu 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 Moga Moga Semua doa Dijabah oleh Allah Semua dosa Diambuni oleh Allah Moga-moga Para jodoh 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 Moga-moga Ijo semangka Moga-moga Ijo lungun Moga-moga Ijo lupun Moga-moga Janda dan Jodoh Moga-moga Mereka semua Akan Ciek-ciek Pada waktu Sebagai rasa Keprihatinan Sebagai rasa Perhatian Untuk yang sedang Dengan Kesendirian Allah Hadirkan Hidupnya Al-Fatihah 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 lalu baca dong doa teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wahala jina wahbismillahirrahmanirrahim wahala woyal bina kawalana keluar rumah keluarkan kaki keluarkan kaki dilantongkan kaki bisa kaki kiri doang harus dilantongan sama kaki lalu baca dong ada dimana Allah 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 ada buruk terang saya bener seolah-olah masuk besi keluar besi keluar rumah doa mau tidur mau tidur ke teman mandi keluar ke teman mandi seolah-olah itu doa buat anak TPA itu doa buat kita semua bukankah kita juga anak betul anak dari siapa jadi orang tua kita betul ibu guru TPA kan hapa doa mau tidur doa tidur masuk rumah keluar rumah gara-gara jadi guru TPA betul besok doa mau pulang rumah aku belum apa-apa betul gak ini ada satu guru TPA anak apa hari ini kita akan membaca doa bangun doa bangun tidur ternyata berapa ini cari kukunya sebentar anak-anaknya sebentar bapak agak di cari berapa ini sebenarnya anak-anak sabar ya ini sebentar ya anak-anak dibuka itu akhirnya kelamaan baik anak-anak demikianlah ketemu kita pada pagi hari ini kita mengikuti Nabi dari hal yang paling sederhana kalau mengikuti Nabi hal-hal yang berat memang ya pasti berat sih satu Nabi kalau tahajun baca surat apa suat malam al-mahoroh al-imbar anissa al-meda sampai kakinya berkat yang kita juga mengikuti berkat kakinya tapi bukan gara-gara sholat gara-gara apa nabi perlu kita ketahui bahwa kita dengan Nabi itu bedanya sedikit mau bukti Nabi makannya sedikit kita sedikit sedikit makan Nabi tidurnya sedikit kita sedikit sedikit tidur Nabi sedikit sedikit sedekat kita sedekanya sedikit jadi kita sama Nabi bedanya sedikit Nabi waktu itu selesai selesai waktu itu selesai selesai sepulah karena ada ada uang di rumah belum disukai Nabi itu kalau malam masih ada uang selesai karena masih ada uang belum disukai kita sudah punya uang gelisai dengan benar-benar kualitas kita ini ada seorang ulama masyarakat ditanya ditanya sama-sama saya khawatir tiba-tiba Allah sudah cabut dan di dalam dompet saya masih ada uang memang beda siapa yang paling ganteng di Indonesia siapa yang paling cantik di Indonesia hari ini siapa yang paling cantik di Indonesia ibu-ibu tolong kasih kasih ACC setuju nggak kalau bapak-bapak yang disini adalah ganteng bapak-bapak setuju nggak kalau ada ibu-ibu ini sama ibu-ibu ini adalah cantik betul? cantik sore betul? kalau saya setuju ibu-ibu ini cantik sore dan saya setuju ibu-ibu ini adalah ganteng sore karena kalau cantik kan nggak mungkin misalkan saya laki-laki yang sore kan nggak mungkin kalau saya laki-laki sore kan emang saya cowok? apakah? jadi saya laki-laki ya? selamat kepada aku yang dianggap jika tidak ada ulama maka manusia seperti binatang kalau dijawab binatang perlu pakai baju nggak? nggak ada nggak? pernah melihat binatang ngantri di taylor Ivan Gunawan pesan baju binatang nggak perlu? baju jadi manusia yang tidak pakai baju sama dengan? binatang kalau mau kawin kalau mau kawin perlu ke KUA nggak datang KUA tangan Pak KUA saya mau kawin kalau datang tadi berusaha kambing, gorila, atau apa ngantri kawa aja nggak perlu kawin betul? jadi manusia yang kawin tanpa KUA sama dengan? KAMBIN halo? binatang itu mikirnya cuma dua satu perut, yang kedua di bawah perut jadi kalau manusia yang dipikirin cuma perut di bawah perut perut, di bawah perut cuma itu saja itu mirip-mirip di atas Imam Malik berkala jika manusia hanya memikirkan perut sama yang di bawah perut maka kualitas hidupnya sama dengan yang dikeluarkan dari perutnya kita mulia karena kita punya hati punya akal dan punya timan itu untuk yang kedua yang sampai rumah ya tadi disebut tarak kufitum al-ra'ili yang tersat kum bihima la'ubadil lupa badan kita berwak mesul dan ta'asul satu al-murah yang kedua sesuatu 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 baik boleh yang katakan saya yakin yang katakan tidak riak insyaAllah jika lah ini dinyatakan untuk menginspirasi saja siapa yang hari ini sholat sudah sholat luar 6 rokat siapa yang hari ini sudah sholat 8 rokat mentok bilang berwarna alhamdulillah siapa yang hari sholat 12 rokat memang memang masih ada kedapannya 12 saya milih yang 12 belum selesai sama dengan menceritakan kesetia siapa yang selesai 24 rokat diantap sebagai orang yang ta'at kubat siapa yang selesai 26 rokat dipenuhi siapa yang selesai 28 rokat dicatat sebagai adik siapa yang selesai 12 rokat dibangun dengan rumah besur maka mulai maulim hari ini di dalam kalau gak salah disepakati sholat setiap hari menima berapa nanti kan selain hari-hari sepakati sebelum hari-hari berapa berapa batas batas menima yang mentok 12 12 ada kaedah gantungkanlah cita-cita setinggi lagi kalau tidak tertapi maka jatuhnya diantara bintang bintang kalau kita cita-cita di 12 paling jatuhnya di 8 atau 6 gitu maka cita-citalah yang tinggi mentok setuju baik sedek eh sedek sholat dua sama sama dengan mensedekahi 360 bersedia cukup satu itu sudah sedekah 360 bersedia tapi ada satu sendiri yang tidak enak sendiri apa sendiri untuk pakat jomblopisabirilah mohon bersabar ini yang terlalu banyak mahal sahabannya adalah pakat jomblopisabirilah tapi tenang saja akan jejek pada hujungnya bapak dan ibu yang dianggapkan Allah subhanahu wa ta'ala satu ingat sunnah dari mulai motor ukur saja ada sunnahnya dari sini sisain jempol dari sini sisain jempol terus kanan dari mulai masuk ke WS sampai masuk istana diantun kaki diantun luar biasa jadi orang islam sudah terbiasa dengan aturan betul kenapa harus ikuti aturan Nabi 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 kalau ada bagi sepak bola siapa yang yang memegang aturan berapa kalau ada satu yang bikin aturan sendiri apa yang dikeluar kita ini hidup di lapangan kehidupan dunia aturannya aturan Nabi dan Rasul siapa yang berani pakai aturan sendiri pasti dikeluarkan dikeluarkan dari kebahagiaan dikeluarkan dari kebenaran hidup betul karena dia pakai aturan sendiri surah Allah terlupa berapa siapa yang mengikuti penunjung Allah maka dia berbebas tadi maka tidak sedih dan khawatir maka orang yang galau khawatiran yaitu fix kurang ikuti petunjuk Allah dan Rasul surah ayat 29 ini amalan keberuntungan supaya tidak galau dan khawatir sampai baca Quran ada satu yang bisa kalau mengikuti ini amalan keberuntungan setiap hari yang akan terhindar dari gambar dan khawatir yang yang bisa lakukan ya tidak bisa ya 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 sudah ya 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 satu baca Quran yang kedua yang tidak berimpah rahasia maupun terang-terangan rahasia maupun terang terang-terangan baca mujijat nabi-nabi yang lain datang ke belah lautan nabi usah ada di bakar tidak harus nabi ibrahim ada yang bisa bicara dengan binatang nabi ada yang mujijatnya ganteng seranteng glowing luar biasa nabi yusuf itu rakyatnya tinggal dari sana langsung minat hahaha 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 kalau rakyatnya lapar ke istananya nyusuf langsung kenyang nyusuf kenyang hahaha 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 nabi muhammad mujijatnya al-qur'an tidak akan ada satu orang punya disukur satu ayat jangankan satu surat satu orang saja sudah ditantang disuruh al-bahu'l dan sampai hari ini ada yang berubah satu huruf saja ketawa semua ada bosannya kecuali baca n halo soal jawab jawabannya yasin ini kan rata-rata yasin lopo'l pecinta yasin binda roma yasin binda roma yasin roma raro anak nika yasin anak nisunat yasin bapak nisunat yasin gawo 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 alaw gawo 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 Ak Sab Prem Tiong al-Quran al who oraf hard hindi immer di kong bulan kr path diberima oleh manusia terdunia-dunia akhirat Nabi Muhammad SAW maka siapapun yang dijadi sahabatnya siapapun yang berbesti-besti dengan Al-Quran pasti dimuliakan Allah dunia dan akhirat dulu sebelum alam al-arhum saya saya seharusnya Mohamad alijabed orang garuk nyari kerjaan karena enggak punya bos dia mulung mulung lagi nunggu istirahat di jalan sempat milah di media sosial diumrohkan di semangat manusia bisa baca Quran jadi pengindah kalau bagi Nabi mempunyai Al-Quran dalam mujizat bagi kita keajaiban siapapun yang berdekat-dekat beraturan-aturan dengan Al-Quran pasti mendapatkan keajaiban saya punya guru punya anak apa Al-Quran jika putus padahal jeget secara logika manusia harusnya sudah berbun sebenarnya tapi beliau biasanya kenapa beliau apa Al-Quran yang kedua selalu perjalanan tidak berhenti baca Al-Quran bagi Nabi Muhammad SAW lagi kesini saya buka Facebook ada video dari Dr. Agus Rahman seorang dokter tapi konsen di obatang islam ada ibu-ibu yang sudah kanker stadion 4 stadion akhir sudah penuh sasa akhirnya datang ke beliau ibu kenapa datang ke saya saya sudah penuh sasa Pak dokter apa jawaban dari Pak dokter tidak disuruh makan obat ini itu tidak disuruh apa ibu hafalin suruh al-muluk ibu hafalin suruh al-wakiyah Al-Quran gak usah pikir-pikir fokus saya akan peran dengankah dari badan Al-Quran sepuluh saya punya guru disiputan istrinya pindah kanker apa ini payudara karena suaminya lulusan PT.IQ anaknya sudah sedang melihat PT.IQ pergedualan tinggi ilmu kakuran kata beliau ke istrinya nah sekarang kita ikhtiar jalur langit mari sama-sama baca burahan sehari minimal anaknya suaminya istrinya setiap hari tidak tahu berapa tibu apa yang terjadi tetap makanya sempur karena Al-Quran shifa lima visi sudur Al-Quran ada obat lagi yang ada di lantai jadi kalau kita baca kalau kita baca Al-Quran maka niatkan Ya Allah dengan baca Al-Quran ini saya niatkan kau sembuhkan penyakit Zohid dan paktin saya selesai baca Quran Ya Allah saya ingatkan untuk sebuah Al-Fatihah kenapa kalau cuman senang tahlian Al-Quran itu meminta sama dengan Al-Quran yang pertama baca Quran yang galang-galang ada sebuah lagu dari sana nafis tolong disimak mari kita bersama ayo baca Quran ayo baca Quran mari rutinkan semua masalah jadi yang asik asik lagu buat santri boleh bukit tahu ini Annes Kamalik tahu Annes Kamalik mari kita sama-sama melihatkan lagu Annes Kamalik versi santri marilah semua santri tekatkan dalam hati terus racun untuk mengaji mempina ahlu terpuji tinggalkan kenyamanan jauhi kemalasan demi meraih keberkahan dan impian cuma sade pah yeay tetap tanam untuk para kia ikan guru tiga dulu tetap tanam yang paling beri untuk molitia tetap tanam yang paling beri untuk ibu-ibu tetap tanam yang paling beri untuk saya satu baca yang kedua apa wa'af wa'af sholat mendirikan sholat halo saya dinasihatkan oleh guru-guru dan memang sebenarnya harus dilakukan setiap hari minimal 40 wa'af sholat pahad itu di jenis sholat 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 sebelum duhun 4 setelah 2 setelah 2 setelah 2 2 jadi 40 jadi era apa 4G dilawan dengan 40 insyaallah insyaallah tidak darah bapak ibu yang dirawat Allah s.w.t gunung kuciana bisa didaki lautan luas bisa disedari tapi kadang-kadang masjid di pinggur rumah sering gagal di kunjungi masalahnya bukan dekat dan jauh kepada masjid tapi dekat dan jauhnya hati kepada pemilik masjid halo para cumi halo ben gak apa-apa itu sekolah gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa halo masya Allah udah pake jeep lah ya Allah kemudian masya Allah Para cumi, para cabi Penting diketahui Kalau yang paling berat bagi laki-laki Akala bukan mendaki gunung tinggi Bukan melewati Lautan los Yang paling berat apa? Mengunjungi masjid Terutama sholat berjamaah subuh Di masjid Kalau laki-laki sholat yang di rumah Namanya laki-laki Sholeha Laki-laki sholat berjamaah di mas Nabi sampai bikin bakar rumah orang Yang tidak mau sholat berjamaah di mas Yang saking pentingnya itu nabi Kita nabi bukan pastinya Sahabat tidak, hafal akulat tidak Habis juga tidak, sholatnya di rumah Udah gitu lah usul tadi Bapak paksakan sholat berjamaah di mas Di masjid Tapi pada akhirnya Akan ke masjid pada ujung Pada akhirnya Semua manusia Akan ke masjid Berjamaah Sholat di masjid Tapi tidak di belakang imam Tapi di depan Imam alias sudah Meto Dan perempuan akan berjimpat Pada akhirnya Kapan? Lampak malam Dari kaki sampai uji kepala Kapan? Pada saat sudah Meto Di Palestina Untuk bisa sholat ke masjid Mempertahankan nyawa Untuk bisa di jilbal Mempertahankan nyawa Di kita Sampai hilang nyawanya Gak ke masjid Gak ke jilbal Nah wadudu milah ini Tahlil 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 Semangat Tahlil Tahlil Allah Tahlil Tahlil ucapkan tasbih ucapkan tasbih subhanallah ucapkan tasbih ucapkan tasbih ucapkan tasbih ucapkan tasbih ucapkan tasbih 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 takdih Kalau ada orang tak tolong padanya seperti di bodi percik, dipimpik, terus dia sholat, aneh gak? Orang tak tolong, bodi percik, dipimpik, sholat, aneh, yang aneh itu, tidak bodi percik, tidak dipimpik, tidak tolong, tan, tidak sholat Betul? Alhamdulillahirrahmanirrahim Satu mendirikan sholat, selama dia masih sholat, mau sepreman apapun, nanti sholatnya yang akan memperbaiki dirinya Asal tetap sholat? Sholat Alhamdulillah Yang kedua, yang ketiga Wa'amfaku min marazak nahum Bersedekah, baik rahasia maupun sembunyi sepulni Mudah-mudahan kita isi koma satu, sedekah subuh Kenapa? Ada doa nabi Allahumma balik di umat iku kuliah Ya Allah berkahi umat iku pali makyaminya Yang kedua, doa malaikat Allahumma timur tikun harapah Malaikat yang setelah doa, Allahumma timur sikang halapah Ya Allah berkahi luasnya siapa yang bergantinya Ya Allah tahan Ya Allah dinasakan hancurkan siapa yang menahan hatanya Dan itu setiap subuh Jadi pergantian malaikat malam dan siang itu ganti sipnya subuh Ganti sipnya ini subuh Maka orang tua kita sering menyesalkan Jangan tidur habis subuh, nanti rezeki dipotok ayam Terus kata-kata jawab lagi Udah gitu saya potok ulang Ayam Baik Kayaknya harus apa ya? Berkaitan dengan Tuhan Saya boleh mewati Gak apa-apa lah Lanjutkan ayat berikut Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alkitab Bismillahirrahmanirrahim Alkitab 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 Terima kasih Alkitab 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 tolong lanjutkan bismillahirrahmanirrahim amalan keberuntungan Surabaya 29 yang pertama apa yang pertama apa Innaladina Innaladina yang seluna 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 Alhamdulillah yang kedua yang kedua yang kedua baca ayah dapatkan dia gak apa-apa siap 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 yang ketiga yang ketiga yang ketiga jangan bisa membaca yang kedua yang ketiga Tentang Baik Ada yang pernah lihat saya dikitnya Ada yang pernah baca buku saya Saya belum pernah masuk ke nasional Pernah masuk NTP sekali Tetapi tayangnya kepada Saya tidak tahu apakah ada yang nonton atau tidak Yang kedua, memang buku saya belum terbit Kamu perhatikan sama cari dari cari Termasuk berpiksa Walaupun dirimu belum pernah berjumpa dengan Jumbo Tetapi dirimu selalu menyebutkan makhluk Tentang sepertahuan dirimu Jadi sebenarnya dirimu adalah pengaturan rahasia bagi dirimu Karena dirimu selalu sepertahui dirimu Walaupun dirimu tidak berada di sampingmu Amin Siapa al-ladhina al-amza alayhim Wairil maktubi alayhim Wairil maktubi alayhim Al-adha al-imli Amin Akhirnya kita berjumpa Akhirnya kita berjumpa Setelah sekian nama Semoga kita semua Sama-sama masa? Surga Sama-sama masa? Surga Burung kirian? Burung keterawasi Tuhan-tuhan Tuhan-tuhan Sendirian tanpa berkasih? Setiang dan? Terima kasih Burung kirian hingga bikin ayo Setiang ayo Tuhan-tuhan Buah mana dibagi empat? Takut Buah mana dibagi empat? Takut Semoga bermanfaat Buah mana dibagi sembilan? Takut Semoga bisa diambilkan Buah mana dibagi 30? Takut Tuhan-tuhan kebagian Ganti samping kemanirungkonya Jika sudah sah Boleh disentuh Wa gila hitopiq wal hidayah Warliobah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh 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 Mobil korokkan bergambar Tuhan-tuhan Soberan BQ